hai 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 apa-apa kasih balik bersama saya gedebis ini Nah guys gue lagi ada di event nih sekarang jadi ini event ya hampir sama siang buka gua datangin kemarin karena bisa bisa banyak orang sini nih sekarang lagi masih beriknya guys kalian mau lihat seperti apa seruannya gedei balik minta foto di ee-e-e Oke guys, sekarang gue lagi sama By the way, ini karakternya namanya apaan ini mbak? Aku Emilia Aku pakai karakter Emilia dari anime Rizero Oh, dari Rizero yang itu, yang Ram dan Rem itu ya? Iya, itu saudara Nah, jadi gimana pendapatan terus dengan acaranya ini? By the way, kenapa kita formal sekali ya? Jadi, pertama, saya mau kasih tau sebenarnya saya belum lama sih buat nge-cosplay begitu Ini juga baru kostum pertama yang saya beli Yang cosplay kemarin itu saya masih sewa-sewa kostum Jadi ini kostum pertama yang saya beli Gitu, ini juga belinya pakai duit sendiri Dan harganya, ya begitulah Harganya, body cash tau? Berapa harganya? Satu juta di atas Oh guys, ternyata kostum-kostum itu ternyata mahal juga ya guys Coba kalian komen di bawah, kalau kalian pengen lihat gue Kalau cosplay, kalian komen di bawah ya Oke, jadi sekarang saya mau kasih tau Saya mau tanya-tanya sama cosplay yang ini Boleh perkenalan tak? Hai, nama saya Masna Yusuf Karakter yang saya pakai sekarang ini itu namanya Alois Trenzy Dia dari anime Black Butler Boleh tau harga outfit-nya ini? Outfit-nya itu dari atas sampai bawah Mulai dari wig-nya dulu ya? Oke, dari wig-nya itu sekitaran 300 Bajunya sekitaran 700 Oke, sepatunya 7.40 Oke, sepatunya Sepatunya sekitar 500 500 Jadi wig-nya 300 Bajunya 700 Sepatunya berapa tadi? Jadi total outfit yang dia pakai ini 1.500.000 guys So, buat kalian Jangan, kalau ketemu cosplay Jangan tarik-tarik rambutnya Jangan tarik-tarik bajunya Gimana kan? Betul ya? Betul ya Oke, kita cari cosplay yang Mungkin aja ada yang outfit-nya lebih mahal lagi ya Oke, kita keliling lagi Oke, jadi sekarang Saya mau interview Teman saya selanjutnya Boleh perkenalkan Nama saya Muhammad Dikriyadi Dan disini saya mengkostekkan karakter Monster Hunter dengan armor yang bernama Bariat X Boleh tau gak harga outfit-nya berapa? Dananya Dari atas sampai bawah Oke, saya totalkan saja ya Dananya ini bisa dibilang cukup mahal Sekitar 1 juta lebih Kira-kira seperti itu 1 juta guys Lebihnya itu kira-kira menghampiri 2 juta Ya, bisa jadi Ada mungkin tambahan Extra-nya seperti cat Ataupun alat-alat tambahan lain Untuk mewarnai kostum ini Terus ini buat sendiri atau dibeli? Sebagian property ada yang saya buat sendiri Namun kalau misalnya ada Alat atau partner yang suih Saya pesan kepada maker yang lebih profesional daripada saya Terus keren Jadi ingat ya Kostum cosplay itu gak ada yang murah guys So, buat kalian pantangin terus ya Kita bakalan cari tau semua outfit-outfit teman-teman kita yang ada disini Oke, bye-bye Oke, jadi sekarang aku mau nanya ke Dian Aku mau nanya karakternya Terus harga outfit-nya juga boleh ya Oke Gak tau, pokoknya rahasia Iya Ayo ke perkiraan-perkiraannya Ini karakternya apa? Jadi boy lolita Boy lolita Kira-kira harga outfit-nya berapa? Gak tau, barinya satu-satu Jadi gak tau Iya, diluncikan satu-satu Gak tau Ini boleh di all shop, soalnya gak tau Sekitaran, sekitaran Ya, paling ini cuma Sejuta Ini gue juga sama si Paling cuma 500 ribu aja Satu juta guys 500 ribu Mahal guys Jadi outfit-nya gak ada di bawah satu juta kalau cosplay Intinya cosplay mahal guys Nah, kalau ini baru yang mahal Kakak dari kapan nge-cosplay-cosplay? Baru tiga tahun yang lalu sih Udah tiga tahun, sudah lama Berarti sudah lama ketimbang saya Bye-bye Bye-bye Tepat pelabuhan ini saja Yang sudah dapat mundur lah Laku berikutnya Langsung panjang Anime ini ya judul anime Anime Satu juta Satu juta Satu juta Satu juta Satu juta di openingnya lagunya Junahir nah guys by the way kali ini gua gua dapat info dari temen katanya lagi ada obrol komik besar-besaran guys Oke seperti apa kesulahannya terkadang ikuti ya Nah guys ini dia koleksi komiknya waduh buset ini asli biji pun banget ini guys gua baru lihat ini koleksi komik sebanyak ini ini ada beberapa karung tadi ini dibongkar ya guys udah nih waduh buset banyak amat ini banyak komik-komik eh sojo-sojo lawas di sini ya terkaitnya kita harus review satu-satu ini komiknya besi dan nih Nah coba kita lihat sini ada apa nih ada bos detektif kungfu star nih dan nih ada banyak aduh buat guys lengkap amat disini ini nah ada kungfu star lagi nih ini apa ini eh mesfit kaico nah jadi gile waduh jadi nih obrolnya eh murah banget ya Rp50.000 kita dapat 20 komik guys dan nih waduh kayaknya ini nggak cocok kalau kita agar lihat satu-satu kayaknya nih guys lihat nih ini baru didalam nih guys yang di luar juga itu ada banyak banget liat nih ini baru berapa karung yang kita bongkar ini kayaknya masih ada tiga karung lagi tuh guys yang belum dibongkar liat nih the puppet master overdrive liat nih waduh gila ini manggah-mangah lawas ini guys ini harta karung semuanya nih lihat nih guys overdrive lengkap disini nih guys apalagi nih coba kita lihat nah ini apa nih kindaichi waduh ini lawas banget ini kindaichi file Hai nah disini apaan nih nih mengapa nih workingman ini apaan ini bowling King waduh lengkap banget ya guys coba nah ada Blitz the movie juga nih waduh kayaknya ini gua ambil kayaknya ini Blitz the movie bentar guys kita lihat-lihat yang lain dulu waduh gile Cavalry Princess nah apa lagi nih wah ini apa ini Netanyi kalau kesalahan ya iya Netanyi Netanyi Love blog guys for fotografe Waduh gitu gila lengkap banget guys Dini ah naikon kamera Nikon guys hehehe lihat nih waduh ini masih banyak nih guys gua bingung ini mau ambil apaan aja ya kayaknya gua bakal ambil yang waduh aja ya ini nih beristori lengkap banget ya guys eh bedoh itu beristori bukannya seri dari monster Hunter ya kalau nggak salah gua agak lupa juga sih kalian nih beristori banyak banget sini ini coba kita lihat isinya gimana waduh ini masih mulus guys masih mulus ini banyak yang segel juga sini ini yang dari dalam lemari coba kita lihat di sini ini apa nih lihat masih segel semua diri guys ini semua masih segel gila ini koleksi terbanyak yang pernah gua temuin di Palu guys mungkin di Indonesia ya coba kita lihat di sini ada apa aja di sini eh bodyguard fireflies apa lagi nih kayaknya itu fireflies keren juga tuh cerita itu selamat menikmati 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 Hai naga jadi ini masih banyak dalam karung ini waduh wu set ini waduh ini kalau kita mau kasih keluar semua ini lihat nih jadi guys waduh ini masih ada berapa karung ini ini ada tiga karung lagi ya belum dibuka nih nah lihat nih coba lihat isinya guys ini isinya semuanya harta karun jadi guys waduh gila bener ini waduh asli gua bingung ini jadi ini banyak karung belum dibuka ini 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 aslinya ini sini aku mix semua ya guys lihat waduh bingung guys ini mau ambil apaan ya hahaha waduh asli bingung ini guys tapi ya akhirnya gua udah dapet 20 biji ini oke guys jadi kalau ada waktu nanti ntar gua review ya oke thanks buat yang udah nonton jangan lupa untuk klik tombol like nya jangan lupa subscribe dan ya see you in the next video selamat menikmati